yang sakit akibat flu pilek dan menyebabkan pernapasan jadi sulit jadi dalam video ini ada video dari teman pijamannya yang dikirimkan ke saya seperti teman-teman lihat burungnya itu nampak seperti gemuk cuman sekali-sekali atau sering dia itu seperti tegukan seperti sulit menelan napasnya juga ngos-ngosan sebetulnya ini udah agak telat lihat teman-teman jadi kenapa saya bilang telat jadi burung yang mengalami seperti ini pastilah landirnya sudah banyak dan sudah menyumpal ditenggurukan atau saluran penyakit pernapasan ya teman-teman terus gejala awalnya bagaimana jadi burung yang seperti ini gejala awalnya sebetulnya udah agak batuk kayak gitu ya udah agak batuk dan biasanya bulunya nyugrik atau sedikit lembang teman-teman jadi ini udah kenapa saya bilang udah telat ya karena udah nyebar nah seperti video saya sebelumnya ketika masih gejala seperti masih gejala itu cara nanganinya bagaimana jadi usahakan kebersihan tangkar istilahnya bersihlah dari uap kotorannya yang pertama itu yang selanjutnya air minum dikasih seperti saya bilang kita menggunakan anti-giotid ayam dengan menggunakan tetaklor itu teman-teman kita kasih itu jangan dicemur tapi taruh tempat hangat ya jangan terlalu dingin terus efnya yang penting efnya ini efnya jangan asal sembarangan kalau ada itu keroto teman-teman karena keroto segar ya jadi efnya kalau bisa dikasih keroto segar seperti itu terus kita tunggu ya pokoknya taruh tempat tenang dan hangat kayak gitu ya teman-teman ya jangan dicemur minum jangan pokoknya ya agak sulit sedikit ya jangan kepanasan jangan kepinginan kayak gitu kita kira-kira aja terus kalau udah gini penanganannya bagaimana ya hampir sama seperti tadi teman-teman kasih tetaklor taruh tempat tenang usahakan dia jangan loncat-loncat ya setelah minum obat itu setelah minum air minum kayak gitu kemarin juga ada yang tanya om kalau kalau kayak gini langsung disuapi bagaimana itu jangan teman-teman karena apa jadi saya sendiri pernah kecolongan itu ketika burung seperti ini kan tenggurukannya udah sempit karena banyak lendir-lendir ya teman-teman kalau misalkan dikasih tetes itu biasanya akan masuk dalam lubang pernapasan akan cepat mati juga kayak gitu makanya kita lihat aja kalau posisi seperti ini burungnya seperti ini kalau masih mau minum ditaruh air minum aja tapi kalau bener-bener udah nggak makan itu kita cari sepet atau somrikan sepet labet itu ya teman-teman kita sepetkan jangan diteteskan kalau diteteskan itu bahaya sekali dan sangat risiko teman-teman oke teman-teman dalam video ini semoga bermanfaat dilihat dulu video sebelum ini ya perawatannya lebih detail jadi saya ingatkan untuk selalu bersabar untuk apa yang menjaga kesehatan kita dan ngomongan kita oke semoga bermanfaat jika bermanfaat share pada teman-teman lain karena ini musim penyakit oke salam kecemania dari tulung agung selamat menikmati